Halo, kali ini di luar ruang biar agak terang, meskipun ya suasananya agak bendung-bendung gini, nanti kalau hujan gak jadi rekam, cuman short video aja. Ini bahasa anda dapat kemarin, buku official guidebook untuk unicorn kandam yang di Tokyo Waterfront City. Ini koleksi kandam saya selain kit ya, jadi saya koleksi beberapa barang lain. Ya ini isinya mengenai sejarahnya sih, unicorn kandam. Itu ada base lewat, ada base kampus. Ada campurnya gantan besar sekali. Tadinya sih saya pikir ini building wall, karena ada bahasa inggrisnya di sini. Tapi ternyata, nah itu base-nya, itu juga warnanya kuning. Itu base pemerintah, karena ke kampus ini agak jauh dari pusat kota, jadi yang beroperasi base pemerintah. Base pemerintah itu dapat subsidi, dan base swasta gak mau cover, karena kayaknya gak menguntungkan, tapi di cover sama pemerintah. Oke, sorry iklannya, lanjut ke buku lagi ya. Ini tadi sampai sini. Saya pas kesana kemarin, warnanya merah ini sih, gundamnya, destroy model. Kan yang awakening, cuman saya ngeleksi dua-duanya sih. Dua, saya punya kitnya yang ini, saya punya metal composite yang ini. Nah, ini yang saya pakai buat background di foto group Facebook. Bagus sih ada detail-detailnya, ya kalau bisa bahasa Jepang, bisa membaca, ada kecaangan. Tapi gambarnya pun saya bagus sih, collectible. Ini yang dulu. Saya sebetulnya gak pernah tertarik gundam sih, 2017 saya juga ke, kalau 2017, 2017, ya 2017 saya ke Tokyo. 2011 saya juga ke Tokyo, tapi saya gak ngeliat, gak minat liat gundam. Belumnya kemarin tuh gak sengaja sih, karena ngajak anak-anak dan keluarga. Terus, anak-anak mungkin lihat robot suka ya, terus saya ajak ke sini, ke gundam base Tokyo ini. Saya ajak ke sini. Terus, kayaknya gundam masuk juga ya. Sebenarnya saya suka robot tetangga sih, Evangelion. Jadi kalau Evangelion, meskipun jauh-jauh ke Fujikyu, di Gunung Fuji, saya datangin, karena saya suka. Kalau gundam gak terlalu sulit, cuman kemarin akhirnya tau ada gundam apa Alex, terus live mainin. Jadi saya flexi itu juga. Oke, ini kalau suka gundam sih, menurut saya gak lengkap kalau gak koleksi yang lain juga. Tapi ya terserah saja karena preferensi pribadi ya. Saya punya beberapa yang lain. Ini bukunya. Nanti saya kasih lihat yang lain juga. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau ada saran, komentar silahkan di bawah. Bye-bye.